Intro Ratusan siswa sebulan dasar atau SD di Teringgalek antusias mengikuti acara festival yang digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha Teringgalek Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesaudaran generasi muda akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan Aneka tips membuat olahan ikan juga dipraktekkan langsung di lokasi Intro Ajang festival ini dipimpin langsung oleh penjabat sementara TopeJS Bupati Teringgalek Diyahwayu Ermawati Tujuan utama dari festival ini tak lain untuk mengajak anak-anak lebih gemar makan ikan Melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan Irma menyampaikan pentingnya ikan sebagai sumber protein dan omega 3 bagi pertumbuhan anak Di usia pertumbuhan kebutuhan protein dan gizi anak harus terpenuhi Sementara itu ikan kaya akan protein serta omega 3 yang sangat baik untuk perkembangan anak Diyahwayu Ermawati menjelaskan selama ini konsumsi ikan di Teringgalek mengalami peningkatan Pada 2021 konsumsi ikan tercatat 31,6 kg per kapita Dan naik menjadi 31,71 kg pada 2022 Dan melejak hingga 41,21 kg di tahun 2023 Namun Irma menilai angka ini perlu ditingkatkan Untuk kebutuhan protein dan gizi saat ini dibutuhkan konsumsi protein yang cukup tinggi Karena ikan mengandung protein dan omega 3 Maka acara seperti ini bagus untuk anak-anak terutama dia kenal bahwa ikan itu bagus untuk mereka Untuk konsumsi ikan kita Konsumsi ikan dia 3 tahun berbetul ini sudah meningkat ya Terakhir 41 tahun 2023 itu 41,71 kg per kapita per tahun Meningkat terus sebelumnya 37, sekian kg per tahun Jadi dengan acara ini diharapkan konsumsi ikan per kapita per tahun itu semakin meningkat Kalau ketersediaan ikan ini ditembak seperti apa? Sebenarnya peranggalek ini memiliki potensi yang cukup besar di ikan Cuma tidak tahu masyarakatnya apakah mereka paham Kalau mereka paham sebaiknya dilokalisit dan didistribusikan untuk masyarakat peranggalek saja Karena dengan pemberian makan gratis ini Maka aset-aset ataupun sumber daya lokal peranggalek ini harus dimanfaatkan sepenuhnya Supaya petani, melayan, maupun peternak itu Multiplyer efek di lingkungan ini menjadi semakin meningkat Irma juga menambahkan untuk daerah pesisir seperti Watulimo dan Monjungan Ikan tangkap lebih mudah diperoleh Sedangkan daerah penggunungan seperti Pule dan Bendungan Ikan budaya seperti Lele dan Patin menjadi pilihan Pada ajau festival ini juga mengadakan bimbingan teknis pemasak bagi ibu-ibu Agar bisa menciptakan menu ikan yang menarik bagi anak-anak Dengan peningkatan konsumsi ikan Diharapkan angka stunting di jawabanan teringgalek dapat ditekan seoptimal mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!